Intro Tidak terasa sudah 3 tahun lebih Alwin menjadi guru pedalaman tangan pengharapan. Awalnya, Alwin mengabdikan dirinya di FLC Kleja. Banyak suka duka yang sudah dialami selama di sana. Tapi, dia bisa melalui dia dengan suka cita. Sehingga kedekatan Alwin dan anak-anak menjadi sangat akrab. Jadi ketika waktunya harus pamit, anak-anak sangat sedih hingga menangis karena tidak ingin berpisah dengan Alwin. Akhirnya pada bulan Agustus, Alwin sudah berada di tempat yang baru, yaitu di desa Tamkesi Timur Tengah Utara. Pagi itu diawali dengan bernyanyi bersama. Dengan suara lantang mereka menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Hal minggu pertama ketika saya pergi ke sekolah, saya juga pakai untuk beratasi lingkungan masyarakat dan juga sekolah. Bagaimana saya bisa berusaha merangkul, bagaimana saya bisa beratasi dengan baik, sedekat dengan orang tua murid agar segala program dari yayasan untuk Evelisi Tamkesi boleh berjalan yang baik, boleh didukung baik oleh masyarakat sekitar. Oke, jadi di Evelisi Tamkesi ada tiga kelas. Kelas 1, 2, 3. Sedangkan kelas 4, 5, 6. Mereka sekolah di sekolah induk yang jaraknya lumayan jauh. Kelas 1, 2, 3. Sesuanya tidak terlalu banyak. Kelas 1, 6 orang. Kelas 2, 7 orang. Kelas 3, 8 orang. Gua yang ada di senter Tamkesi, cuma 2 orang. Saya diminta tolong untuk mengajar kelas 3, menjadi wali kelas. Jadi anak-anak di Tamkesi lumayan aktif. Mereka suka sekali menyanyi, beraktifitas, semangat dan ceria sekali. Bagaimana saya antusias untuk belajar bahasa Inggris? Walaupun menjadi hal baru bagi mereka, tapi mereka semangat dan berusaha untuk dapat bagaimana bisa berdoa atau menyampaikan salam dalam bahasa Inggris. Saya juga kewalahan di sini, karena baru suatu minggu masuk di sekolah. Kemudian sudah mau dilaksanakan ujian tengah semester. Yang dimana saya juga akan membantu untuk menyusun soal ujian tengah semester bagi anak diri saya, anak kelas 3. Anak kelas 3, mereka lumayan. Hampir semua bisa membaca dengan baik. Walaupun mungkin ada 2 orang yang mengeja. Tapi mereka menunjukkan minat dan berusaha untuk dapat membaikannya dengan baik. Dan juga beberapa anak mampu berhitung dengan baik, sampai di penjumlahan dan pengurangan, ke depan lagi akan masuk perkembangan dan pembagian. Mungkin kemampuan mereka atau perkembangan mereka akan tidak terlihat beberapa bulan ke depan, akan saya laporkan nanti. Di saat itulah, Alwin melihat semangat anak-anak bukan hanya belajar bahasa Indonesia, tapi mereka juga ingin belajar bahasa Inggris. Melihat antusias anak-anak dalam belajar membuat dia senang dan semakin bersemangat dalam membimbing mereka. Semoga kehadiran Alwin dapat membangun kembali semangat anak-anak untuk meraih mimpi-mimpinya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Kudup Dalaman di Tamkesi Timur Tengah Utara. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.